Pemirsa Pasca Kebakaran yang menghanguskan dua rumah warga di desa BT Tangga Polewali Mandar mendapat simpati dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Salim Esmengga. Calon Bupati Polewali Mandar ini mendatangi lokasi kejadian dan menyerahkan sejumlah bantuan kepada korban. Pasca Kebakaran yang menghanguskan dua rumah warga di desa BT Tangga Kabupaten Polewali Mandar pada Senin Malam sejumlah dermawan yang prihatin terus berdatangan ke lokasi untuk menyerahkan bantuan. Salah satunya adalah Salim Esmengga yang juga calon Bupati Polewali Mandar. Ia mengunjungi para korban dan menyerahkan sejumlah bantuan. Selain menyerahkan bantuan uang dan makanan, Salim juga berjanji akan mengganti mesin jahit milik salah satu korban pasangan suami istri Abdu dan Subaida yang telah hangus terbakar agar bisa kembali bekerja. Ini cukup-cukup memperhatinkan kita semua karena bukan hanya rumah yang habis, tapi juga sumber kehidupan yang juga jadi hilang buat keluarga. Mungkin rumah bisa dibangun. Hanya kalau sumber kehidupan mereka yang hilang itu kan jauh lebih sulit. Peristiwa kebakaran yang terjadi di desa Bate Tanga ini memang menyisihkan kepedihan bagi para korban. Pasalnya seluruh barang berharga korban tak satu pun yang berhasil diselamatkan. Kebakaran di pemukiman padat penduduk di Polewali Mandar ini sudah seringkali terjadi. Bahkan sepekan terakhir ini telah terjadi dua kali kebakaran di mana sebelumnya enam rumah warga di kecamatan Campalagian juga ludes di lahap api. Kurangnya armada pemadam kebakaran yang disiapkan pemerintah menjadi salah satu kendala dalam memadamkan api saat kebakaran. Untuk diketahui saat ini, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya memiliki enam unit armada pemadam kebakaran. Dua diantaranya bahkan rusak setelah terlibat tabrakan beruntun. Dari Polewali Mandar